Bertempat di Gedung Serbaguna, Kecamatan Binuang, peringatan HUD ke-73 IGTKI PGRI Kabupaten Talpin tahun 2023 yang digelar dengan meriah serta berlangsung sukses dan lancar. Kegiatan yang turut diisi dengan beberapa penampilan hiburan tersebut tidak lain bertujuan untuk meningkatkan jalinan silaturahmi sehingga mampu mewujudkan layanan pendidikan usia dini yang berkualitas. Selain dihadiri sejumlah guru taman kanak-kanak di Kabupaten Talpin, pada perayaan HUD IGTKI PGRI kali ini, juga turut mengundang Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Talpin, jajaran GOE Kabupaten Talpin, hingga tokoh masyarakat. Tujuan sendiri kita di sini meningkatkan tali siraturahmi, khususnya IGTKI ini, khususnya untuk guru-guru TKI yang ada di Kabupaten Talpin, dan Alhamdulillah juga dengan tema yang ke-73 ulang tahun HUD IGTKI ini, yaitu menyelenggarakan layanan pendidikan usia dini berkualitas melalui guru taman kanak-kanak yang mengoptimalkan pelayanan yang lebih baik. Malahkan ke depannya mudah-mudahan juga dengan adanya perayaan HUD IGTKI yang ke-73 ini, kita-kita guru taman kanak-kanak lebih-lebih bersemangat untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di Kabupaten Talpin. Sementara itu, Norlaylawati, Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, dirinya secara pribadi sangat mensupport dan termotivasi, dikarenakan IGTKI PGRI Kabupaten Talpin merupakan yang pertama menggelar peringatan HUD IGTKI tahun 2023 dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu dirinya berharap, IGTKI PGRI Kabupaten Talpin semakin maju dan berkembang, khususnya bagi pendidik taman kanak-kanak yang seyogianya harus bisa menyesuaikan pembelajaran anak usia dini untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Alhamdulillah, hari ini dia yang perdana melaksanakan lebih awal, karena untuk HUD itu dilaksanakan tepat tanggal lahirnya itu 22 Mei. Saya sangat support dan termotivasi sekali Kabupaten Talpin ini selalu terdepan untuk pelaksanaan HUD IGTKI yang ke-73. Harapan ke depannya, Bu? Harapan kami ke depannya IGTKI tambah sukses, tambah jaya, khususnya untuk pendidik taman kanak-kanak usia dini. Karena sekarang pesan dari Mas Menteri adalah transisi PAU dan SD. Maka guru-guru PAU itu harus bisa menyesuaikan dan guru SD bisa menyesuaikan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini untuk jenjang ke sekolah dasar. Tim Liputan, Topin TV melaporkan. Iki si kai kabupaten, Topin, Ote! Iki si kai kabupaten, Topin, Mantara! Iki si kai kabupaten, Topin, Heba! Heba! Heba!